Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kekurangan, kelemahan, dan masalah yang dihadapi tetapi sekaligus juga menjadi mau doa proyeksi untuk bagaimana melangkah ke depan sebagai media persyarikatan Muhammadiyah PWMU sebagai media yang hadir di tengah masyarakat Indonesia yang pernah berada di dalam kehidupan dan suasana revolusi 4.0 di mana kehadiran teknologi IT dengan segala kaitannya termasuk hadirnya media sosial merupakan keniscayaan dan realitas baru yang harus dihadapi bagi media cetak tentu tantangannya lebih berat dan bagi media elektronik media digital tentu sudah kompatibel dengan realitas saat ini tetapi hadir di tengah-tengah kehidupan dunia modern dan era revolusi saintifik saat ini tentu memerlukan fondasi yang kokoh baik dari media-media masa Islam maupun pergerakan Islam secara keseluruhan yakni bagaimana menghadirkan nilai-nilai Islam yang mampu kita publikasikan sebagai Islam yang dalam perspektif Muhammadiyah yakni agama berkemajuan maka di saat milag ke-6 ini pesan kami kepada PWMU adalah satu bagaimana PWMU bersama seluruh media milik persyarikatan menjadi corong menjadi penyambung menjadi penyuara nilai-nilai Islam berkemajuan nilai-nilai Islam yang akidah ibadah dan akhlaknya kokoh pada jantung Islam yang merekat hablu min Allah dan hablu min nanas dan membawa misi kehidupan untuk bahagiaan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat tetapi pada saat yang sama menyebarkan nilai-nilai pemikiran yang menyangkut mu'amalah duniawiya yang mampu hadir sebagaimana Nabi membawa risalah wama arsalmaka illa rahmatan dil'alami menghadirkan Islam yang membawa kebaikan seutama membawa kebaikan yang melintas batas membawa kebaikan yang membawa pada serba keutamaan dalam kehidupan masyarakat luas dalam konteks ini maka dari PWMU harus lahir percikan-percikan pemikiran dan menjadi tempat untuk para tokoh para kader darab para pimpinan Muhammadiyah menyemai dan menyebarluaskan nilai-nilai Islam berkemajuan seluas mungkin sehingga Islam berkemajuan dapat dipahami dapat menjadi rujukan bahkan dapat menjadi pusat dan pola orientasi tindakan khususnya bagi kaum muslimin lebih khusus lagi bagi warga Muhammadiyah sehingga warga Muhammadiyah sampai ke pelosok-pelosok dari anggota sampai kader dan pimpinan memahami betul apa itu Islam berkemajuan dengan segala kaitannya dalam berbagai produk majlis tarjih dan pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menjadi rujukan dalam berislam termasuk memahami Islam secara bayani, burhani, dan irfani yang harus menjadi paradigma berpikir seluruh warga besar persyarikatan lebih-lebih kader dan pimpinannya sehingga memahami Islam tidak parsial, tidak dangkal, dan tidak berdasarkan subjektifitas pribadi Muhammadiyah adalah organisasi pembaharuan di tengah zaman yang sekarang makin syaratan tangan memerlukan, menisayakan pemikiran-pemikiran keislaman yang melintas batas dan menjadi alternatif dan itu baru lahir dari internal Muhammadiyah yang mampu menghadirkan dan mempraktekkan Islam berkemajuan yang kedua PWMU sebagai media yang memiliki tanggung jawab moral persyarikatan umat dan bangsa diharapkan menjadi penyebar nilai-nilai keadaban publik yang mampu menghadirkan al-akhlak al-karimah dalam perilaku kolektif warga persyarikatan umat dan bangsa di tengah media sosial dan media digital yang serba boleh, serba bebas termasuk menyemaraknya hoax kebencian perseteruan dan isu-isu yang jangkal dan melumpuhkan akal sehat diharapkan PWMU dan media persyarikatan Muhammadiyah menjadi kekuatan penyebar dan memberi berbagai macam contoh yang berkembang dan hidup dalam persyarikatan kita tentang bagaimana membangun keadaban publik nilai benar nilai baik dan nilai pantas harus mampu hadir menjadi pilihan daripada nilai yang sebaliknya nilai salah nilai buruk dan nilai tidak pantas sehingga dengan keadaban publik yang kita bangun bersama umat kita bangsa kita menjadi bangsa yang berkeadaban luhur atau dalam referensi fansasila sila kedua yakni menjadi masyarakat yang memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya dalam jargon dan ketorika tapi dalam tindakan nyata yang ketiga PWMU dan seluruh media persyarikatan Muhammadiyah harus menjadi media pencerdasan media pencerahan dan media yang membawa pada pemajuan alam pikiran dan orientasi tindakan mencerdaskan mencerahkan dan memajukan alam pikiran serta orientasi tindakan dimulai dari lingkungan persyarikatan kita kemudian meluas di lingkungan umat dan bangsa saat ini masih dijumpai berbagai atau berbagai hal juga alam pikiran dan pernyataan-pernyataan yang memperbodoh umat dan masyarakat pernyataan-pernyataan dan logika-logika yang melumpuhkan akal sehat dan nalar cerdas bahkan juga ada pikiran-pikiran yang membawa pada ketertinggalan dan kejemudan yang membuat kita seakarkan hidup di masyarakat yang mistik atau mitis mitologis dan pada saat yang sama juga banyak pemikiran-pemikiran pernyataan-pernyataan para elit bangsa dan mungkin juga sebagian dari tokoh agama yang membawa pada suasana kontradiksi kontropersi bahkan juga tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam nilai-nilai Pancasila dan budaya luhur bangsa maka pada titik itulah PWM dan seluruh media persyarikatan Muhammadiyah harus tampil menjadi media yang membawa pada pencerdasan pencerahan dan sekaligus juga pemajuan alam pemikiran dan orientasi tindakan spirit ikra ikra bis merubak kalladiyah kallak kallak insana min alak ikra war bukal akram alati alam bil klam alam insana malam ya lang harus menjadi bagian penting dari substansi dari spirit perspektif media persyarikatan Muhammadiyah untuk menyebar luaskan tradisi ikra jiwa ikra alam pikiran ikra dan orientasi tindakan ikra untuk membangun peradaban yang utama dan di tengah masyarakat kita yang masih patrimonial dan parokrial dimana alam pikirannya juga tidak didukung oleh kekuatan ilmu pada saat itulah kita harus terpanggil untuk menjadi kekuatan penyebar nilai ikra mudah-mudahan milad ini akan menjadi momentum untuk mendorong tiga fungsi yang sangat penting itu sehingga PWMU kemudian menjadi media masa persyarikatan Muhammadiyah yang membanggakan Muhammadiyah tetapi sekaligus juga menjadi penyebar rahmatan til alamin selamat nasru minallah wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian 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 Terima kasih.